Intro Pembalap GRT Yamaha WSBK Team Gareth Gerloff usai tampil di WSBK Mandalika 2021 menyebut beberapa tikungan di sirkuit Mandalika mirip dengan sirkuit Missano di Italia dan sirkuit Catalonia di Sepanyol Pembalap yang pernah gantikan Valentino Rossi pada latihan bebas di MotoGP Eropa 2020, Gareth Gerloff memuji kualitas sirkuit Mandalika usai tampil di WSBK Mandalika 2021 pada 19-21 November Gareth Gerloff juga menilai trek sirkuit Mandalika mengingatkannya pada trek di sirkuit lain saat dia tampil di kejuaraan dunia balap motor Trek balap ini mengingatkan saya pada bagian trek lain, tikungan 15 dan 16 misalnya, sangat mirip dengan bagian terakhir di Missano Ada juga beberapa transisi yang mengingatkan saya pada trek di Catalonia Rutenya luar biasa dan saya menantikan tahun depan, ucap Gerloff dikutip dari Speedweek Pembalap asal Amerika Serikat itu finish di posisi ke-11 pada race 1 WSBK Mandalika Kemudian pada race 2 WSBK Mandalika yang berlangsung dengan rintasan yang basah Gareth Gerloff sukses finish di posisi ke-6 Saya lebih menyukai balapan kering, agak frustasi menghadapi perubahan cuaca berulang kali Tetapi pada akhirnya, saya senang kami mengakhiri musim Saat hujan treknya luar biasa, karena kami memiliki banyak cengkeraman dan air tidak ada di mana-mana Itu benar-benar mengejutkan, ucap Gerloff terkesan dengan kualitas sirkuit Mandalika Namun saya butuh beberapa waktu untuk menemukan sentuhannya, kata Gerloff menambahkan Gerloff akhirnya finish di peringkat ke-7 klasemen pembalap WSBK 2021 dengan torehan 228 poin Saya ingin mendedikasikan kesuksesan ini kepada tim, karena mereka pantas mendapatkan hasil yang bagus Saya sekarang sangat menantikan WSBK 2022 dan tes musim dingin, di mana kami akan mengerjakan beberapa hal, kata Gerloff Kualitas sirkuit Mandalika sudah diakui para pebalap top superbike Kini, Mandalika memasuki fase krusial untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa diandalkan Dengan menggelar seri MotoGP 2022 secara profesional Jangan lupa untuk like serta share video ini